Kalau saya juga apa ya? Seumahan saya juga Mungkin dari kuliah-kuliah itu Semua udah mulai main sama Jadi kayaknya tuh udah tau Disini tuh ada Peluang sepertinya untuk kita Mencari sebuah investasi yang tepat Ada tips ya? Mungkin Ya mungkin Bagi calon-calon sendiri gitu Untuk menuju ke Property, kelemahan, seperti apa Sebenarnya makanya saya Disini tuh Edukasi sih pak Lu beli rumah Beli rumah nih udah Masa inciru motor Beli rumah dapet motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama direk Sampai lagi di Plaks orang-orang Pakti 19 gitu Nah kali ini kita Lebih ke fokus berhasil Dan tema kita kali ini tuh Bisnis property di tengah pandemi Kita akan mengulas seperti apa Tantangannya Dampaknya terus apakah sudah membeliat Bisnis property di Cianjur Khususnya di saat ini gitu Saya kali ini sudah Kedatangan marketing Manager Perumahan Hukoci Green Residence Kang Muhammad Hanif Dan salah satu juga Masyarakat yang juga calon konsumen Kang Heri Herianto Gimana kabarnya nih Berdua Oke Saya ke Kang Hanif dulu nih Kang Hanif Selaku Selaku pengembang properti Di Cianjur Nah ini kan Pak Pandemi bukan Dampaknya tuh semua sektor Selaku pengembang properti di Cianjur Ada gak Dampak yang terasanya pergapal ya Oh banyak terasa paham Karena kan zaman sekarang itu kan Awal-awal pandemi Covid Itu kan Semua orang pasti ya Di Cianjur aja Semua orang itu pasti langsung Berarti ketingkan lah Simpan uangnya Dia gak tau nih ke depannya ada apa Jadi orang-orang tadinya untuk Klaim di rumah Dan yang udah siapin Dan yang udah ketahunya Ini kayak Sekarang gimana? Sekarang belum Mungkin Manusia Kayak Masyarakat itu Udah mulai 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 Mereka Mereka akhirnya udah tau Acara bekerja Selamat Covid Protokol udah Udah terbiasa Mereka Akhirnya Perusahaan-perusahaan Sekarang udah bisa Udah banyak yang kayak Mereka bekerja normal lagi Walaupun Dengan protokol itu Mungkin ada yang Mereka Mungkin ada yang 50% Switch gitu ya Pindah-pindah Nah Cuman Balik ke Agi Sekarang sih Ini udah mulai Kondisi ekonomi Udah mulai Agusus 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 Udah mulai Agusus Udah mulai Sebelumnya Orang yang lihat aja juga Enggak ada Gak ada Karena Mungkin ada di rumah Nah Anak luas Dari Dia tuh Dia pun mau lihat Juga Nah Nanti aja lah Gak mau beli juga Dari Dampaknya emang Terasa ya Sebelum 9 Kita juga Dari Biasanya kan aku Dari Jakarta ya Nah Itu juga Emoksinya juga susah Minta akses Aku juga Jadi juga takut Ini Virusnya gimana Terlalu Aku terpapar Ya Sebelum Sebelum Agustus Yang tadi mau lihat Bulan Agustus kesini Sebelum Agustus Penjualan Apalagi Berapa? Hanya berapa ilmu Hanya berapa ilmu Kita Aku ngomongin ilmu Mungkin Aku gak ada yang Sebenarnya Paling aku bisa Kasih presentasi Presentasi paling Aku turun hampir 85% fishing dari 85 persen itu dari 85 persen itu 50 persen itu 15 persen itu Hai klosing Booking Booking itu Baik Dari Booking itu Majuin ke bank Di netolak Tanding itu Latihin Gak semua Kita setengahnya Bisa setengahnya Sekarang ketika Agustus Fried beans kita lebih biasakan dengan keadaannya mungkin bulan-bulan november, november, desember nah itu kita masih track lagi sih ini perkembangannya dari tahun awal sebelum covid itu berapa pasir sih tapi tantangannya apa sekarang? tantangannya sekarang? tantangannya sekarang adalah ya itu kan, nonton kalau susah ada acara, hukum-hukum dilusui, gitu ya karena sebenernya kan kalau mau nonton aja kita efek, kita kan harus ada sebuah nonton cuman ya kondisi datangin hal yang kita sekarang nggak bisa tapi ada solutinya kan? oh ada, sekarang ini aku lari ke online ke online, semua basic-nya gitu loh, saya ke online terus juga kita kalau ada acara, juga acara terbuka belum membuatkan access bener-bener dimana? ya, jadi kalau acara offline kita itu ada di CFD ya CFD ya kita sampai fasilitasi lokasi kita setiap-setiap untuk ada CFD teknologi di sana tapi itu ada penggunaan kotoran kesehatan ya kalau ini kan sekarang acara kita itu omber ya jadi resiko untuk ya, apa, papar gitu ini bisa lebih kita lindari tidak ada, tidak ada indoor kan, ruangnya seperti warna pol, semua smote masker dan itu juga orang-orang ada kan jadi itu juga kesihatan orang-orang ada, penang-penang, semua ini di Suria jadi itu salah satu menjawab tantangan itu ya yang tadi ya, promosi kan gitu ya ya, sebetulnya tapi kalau punya yang mempunyai ngacuan sales yang penting mereka itu kalau dari kita nggak asing muda sama perumahan kita yang tau dulu tau, tapi pas orang ini jadi sales saya itu kantipur awesome tree ya setelahnya pas ditanyain mungkin ditawain kayak misi, ada nah, kami udah lupus keinginan oh, yang buat ini ya gitu jadi kita penetrasi ke dalem ya bisa lebih muda itu yang besar efektifnya untuk menempat penjualan? oh, sangat 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 itu dia bisa apa sih sekarang ini increase 100% sih, pak 100% itu itu nah, kali sekarang ya sama di biobot-bobot berarti promosinya lebih intens tadi ya tapi saya balik keinginan informasi tadi ya tadi tadi sama dengan bang bang juga ya jadi ini juga support lah tetap apa perganaan ya, mas berapa sih itu betul? nah, sekarang kalian lihat saat ini ya ketika pandemi kan semua ekonomi apa itu penghasilan calon konsumen ini itu juga pasti juga kenal empat ya kan sekarang lebih menyasar segmen apa? segmen ya? sekarang sih aku lebih ke arah segmen-segmen tapi pegawai-pegawai mungkin menengahkan ya menengah kata sebenarnya sebenarnya sih di perumahan kita itu emang udah harus ada batas penghasilan sih karena kita lah perumahan subsidi ya untuk pemerintah itu juga ada perbuahan perdapatan kita terlaluan lama gitu dan juga persyaratan kegiatan juga ada, pak nah itu yang lebih jelas kita untuk jualan sepertinya biasanya semua orang beli itu sepertinya agar lebih buat masyarakat ya iya cuman ini persyaratan kegiatan mungkin ya karena disini tuh kita berkata kegiatan kegiatan ya ada di bcking sih, pak bcking ada beberapa ee kedala yang mungkin akhirnya mereka di kol-kolnya banyak di kol-kolnya banyak di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya itu kadang lebih banyak, pak karena ya risiko ya pak berkata kegiatan di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya di kol-kolnya persaingannya gimana saat ini? kalau kuil ya bisa yakin sebenarnya kalau persaingannya tergantung respect sifatnya Karena kalau perumahan dengan lain, saya sih gak bisa komentar banyak ya Gak bisa banyak komentar, kalau dari saya sih salah satu yang sangat besar Jadi kalau dikonfer ada seperti itu Oke, ini menarik kan? Bicara kesyaratan Ini ada yang terakhir nih Bicara kesyaratan tadi Kalau konsumen sebetulnya ingin seperti apa? Mungkin saya juga ingin tahu lebih jelas Untuk persyaratan ini sendiri sih untuk meragukan paper Atau kontruman di Bukocit Bukocit itu persyaratan apa aja? Jadi kita kasih dapet diri, kita kasih buku rukah Terus nanti selip gaji, segala pendapatan Di sini sih kita ada pekerjaan tetap Kalau misalnya seandainya pekerjaan lain yang berusaha Gimana tuh ya terus kita di Bukocit Bukocit, Bukocit, Bukocit Jadi paling sih yang paling penting ya Pecek ini bagus sih Karena kalau kita lihat Kalau sebelumnya nih Bukocit, 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 Bukocit Nah itu Masalahnya Masalahnya mau hambat juga ya Kalau masalah-masalahnya Mas sana tuh Pak Saya pakai rumah-rumah aja Sebesar sama kayak yang lain Cuma di sini tuh Ada batas Tidak tahu nggak usah Kalau orang itu Comben dan masing itu sudah diputar Bukan sih Maksudnya 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 Karena kita tuh lebih nyasar ya Orang-orang Maksudnya kenapa aja Dalam TPP ini sebenarnya tuh lebih karang Bantu pacarakan juga Jadi Orang-orang yang memang Belum punya rumah Belum punya rumah Belum punya rumah Belum punya Itu Yang kebutuhan kelimian dulu Kita Nanti 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 Saya mengikuti Jadi Saya hampir Begitu sama lah Disini Terusnya Disini tuh malah balik Disini tuh malah Disini tuh malah Maksudnya Maksudnya Sekulernya dulu Aku tahu Tensiernya dulu Baru Dia dikirim kayak Primernya malah kayak Nanti 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 Kita lihat Sebenernya kalo untuk Majunya Sebuah keluarga Itu ya Kebutuhan dasarnya dulu Dikunci Baru sepeder Baru kersir Sebenernya kan Kecil deh Jadi kita gitu ya Cuma Realisasinya sekarang Kita udah Lebih karang Genji Kecil Ego Lalu kayak gitu Sipat awan Sipat Sebenernya makanya Sebenernya 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 Maksudnya 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 Bagi yang belum Maksudnya Maksudnya Lebih cepat Maksudnya Maksudnya gitu Jadi Biar lebih cepat Tapi Apa ya Perlu tidak Bumbang Keperobank Keperobank Menawarkan Dijing khasnya Oh iya Kalau Ada yang menawarkan View View alam Ego gunungan Terus Aksesnya dekat Dengan Pusat-pusat Ekonomi Ya Ini harus Kita juga Jualan Kita harus ada Seripoint Seripoint Ya Maksudnya Indiknya adalah Biar kalau sangat Saat itu Modern living Goal Tapi Modern living itu Tidak jauh dengan Alam Jadi Kita dapat Sektor Alam Suasanya Masuk 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 Kemudian Maksudnya Rumahnya Masuk 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 ada CCTV juga, 24 jam, terus juga kita ada support 4 nantinya ada oh gitu ya kita nanti siapkan halter, nanti siapkan halter kita biar nyaman di fasilitas pendukungnya terus juga kalau mereka mau pesen jet atau project, sampai situ lagi nanti nah hari ini gimana? ya mungkin kalau untuk kesehatan nggak harusnya bisa, ini ya, bisa untuk memahami kalau untuk space ataupun dari material bahan-bahan belakangnya yang mau buat gitu, tapi apa? karena banyak juga angrex, selampingan lewat, kalau untuk masuk situ itu katanya untuk bahan-bahannya bisa asal-asal atau apalah gitu ya nah itu yang terjadi pak, selama saya jual disini pak, banyak banget karena, saya bukan mau berbicara atau apa ya cuma, pertama kali saya sampai di Gajan Juru itu, ketika saya rapuhin research sepi tahun tadi di mana-mana sih ada apa sih problem itu? ini kualitasnya terbaru sediaga ya? nah, pada saat saya berbicara di Gajan Juru itu, bersurvey merta ada problem mereka itu nggak percaya sama pembang nggak percaya sama pembang entah dari masyarakat, DP, dari uang-uang yang keluar dari pembangunan rumah, bahan baku, itu semua makanya banyak yang ibu, bukan ibu, bagi dia nah, kalau dari saya lah, saya sih makanya saya berhati nih, ngomong disini karena saya nggak bisa ditutupi-tutupi saya bilang kalau percayaan dengan batu-batu-batu pakai batu-batu, batu-batu, batu-batu-batu, itu pakai headon pakai jaringan, gue semua itu saya harus menjadikan tapi juga orang nggak tinggal ya pak orang nggak tinggal, nah itu bakal mungkin digunakan sampai 18 tahun tapi menarik gitu, ada channel seperti itu juga menarik gitu ya ya pak, ini saya anjukan survei karena banyak kenapa orang punya mobil rumah atau belum beli rumah belum kepikiran pak itu, paling banyak itu karena mereka suka punya mobil atau motor dulu itu saya sakit pak punya mobil, motor dulu yang kedua, yang tadi mereka tuh nggak percaya sama pembang ya pak, ini ah, nanti itu nggak apa pas, nanti-nanti terus, yang kedua itu mereka nggak ada oh, ada yang mengagetkan banget itu adalah nggak boleh sama orang tua pak, nggak boleh pak maksudnya nggak boleh pak, jadi mungkin kudaya disini atau gimana mereka nggak boleh jauh dari orang tua pak nggak boleh jauh maksudnya kalau dari mereka udah mungkin dia disiapin sama orang tua atau mungkin dia tak oh, jadi di pondok mertuanya iya jadi mereka tuh kayak ada kurang rasa penandirian gitu loh baiknya tuh kurang gitu saya lihat ya pak tapi itu tantangan nggak untuk bisa menarik meyakinkan mereka gitu anaknya itu udah datang pak ke proyek saya udah mau di FEP pulang, balik lagi pak maaf pak, saya nggak jadi saya dimarahin sama ibu saya dimarahin itu terus saya kaget gila-gila itu kayak oh, ya mungkin sebenarnya semua orang beruntung kan ada yang punya tapi itu nggak tapi itu tantangan juga berarti ya berbicara di Badamejo marketing kan tantangan juga kalau masyarakat meyakinkan gitu berarti meyakinkan itu bukan hanya orang tuanya juga pak orang tuanya juga ada orang tuanya dan mereka itu kayak ada yang bikin kayak ya lu lah tau juga orang tua kan juga nggak apa-apa selamanya ada rumahnya buat saya juga itu bikinnya itu kalau over the place kayak pak maksudnya apa salah gitu bilang ke rumah sendiri karena rumah sendiri itu investasi ada tips nggak mungkin ya mungkin bagi calonnya sendiri gitu untuk menuju ke properti ke rumah seperti apa oke kalau dari saya ini ini biasanya ini kita lihat dari sistem pembayaran 2-2 dia misalnya dia bilang oke sekitar kalau saya ini misalnya 15 juta karena saya lagi ngomong ngomong itu dia udah bebas ngomong 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 motor ini 15 juta jadi kalau saya hitungan ini oke motor aja hampir segitu itu berarti berapa itu benar-benar bulat jadi all in atau nggak kalau ada biaya-biaya tambahan berarti dia 20 juta luar setamanya itu udah all in apa nggak oke kalau saya ini sampai konsumen saya bilang ini all in apa nggak all in kalau misalnya bapak atau ibu ada biaya tambahan lain saya kembaliin pak saya kembaliin maksudnya karena saya dari awal saya padanya kalau ngomong reguler saya 7 juta jadi kita saya siapin rumahnya udah saya bangun nah rumah yang udah dipilihat jadi silahkan lihat dulu karena di perumahan saya itu kan perumahan konsum perumahan subsidi itu rumahnya rumahnya sepuluh dulu pak jadi dia lihat dulu nampaknya bentuknya gimana lalu tapi ini kan ya saya kan bicarakan kebutuhan kan itu bicara kebutuhan kan 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 kanannya juga lumayan juga kan kanannya kanannya ketika bisnis properting saat ini gitu nah bicara ini dulu kanannya sendiri itu lihat ya itu yang bagus itu untuk minat masyarakat untuk mengambil rumah saat ini gitu sepuluh saat ini tinggi pak tinggi sebetulnya mungkin ya nah hilat ya dia pasti maksudkan ini itu jadi gimana bilang ada kaya kuning gak mungkin ini ini udah masuk akhir tahun ya kan 2020 2021 kita kan gak tau udah ketangani 2021 ada kehatinan gak di sepuluh peti bakalan itu justru malahan 2021 itu orang untuk membuang investasi oh gitu seumur saya mungkin dari kulit-kulit saya udah main sama mas ini kayaknya udah tau ada peluang sebenernya untuk kita mencari sebuah investasi yang tepat karena sebenernya pak kalau misalnya ada lagi terang-terangnya kita juga jualan apa pak cuma kalau lagi sebenernya pak ada lagi kayak gini 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 jadi kembali lagi ke jelian dari kejualan semasi kejualan semasi dari pembelinya dan ya seberapa kalian pengen hidup-hidup karena rumah itu beneran rumah itu perkembangannya sangat tinggi maksimum 12-15% setahun jadi kalau rumah itu gak akan dulu tapi udah siap kan ya ketika 2001 pandemi masih berlangsung tapi kan udah siap dengan sekarang oh iya kita akan review kita juga akan siapkan program-program yang mungkin bisa mendukung justru mereka ini malah barang kita ini lakunya malah mas corona gitu maksudnya saya ingin buat itu semuanya kita trace lagi kita udah ada plan gak ada plan kita tahu 21 belian aja kalau mungkin 22-22 akhirnya nah jadi kita coba abisnya gini sehariannya nah juga saya kan ada promo dapet nah gue mau dapet promo itu sebenarnya saya berangkat dari survei saya tadi pak jadi kan selama ini ingin beli rumah jadi pak aduh saya mau kecilan motor saya mau kecilan motor jadi saya gabungin aja pak lu beli rumah beli rumah beli rumah udah gak usah kecilan motor beli rumah dapet motor jadi kecilan untuk rumah aja strategi ini tuh ngelabis ya iya gitu pak jadi kecilan saya itu sebenarnya mirip-mirip sama sama kecilan motor cuma 900 ribu tapi 900 ribu ibu dia dapat rumah motor kecilan motor gini jatuh gitu nah kak kiri gimana adik ingin membuat perasaan dari tangan ibu kalau untuk perasaannya sangat menarik pak ya mungkin saya juga saya juga untuk ambil rumah di sana tidak seperti yang lain juga ya mulai dari mulai dari fasilitas atau pemerintah penggunanya atau juga jadang seperti yang Pak Hanit bilang kalau ada yang jelasinnya sudah masuk pemerintah sambil nunggu proses ternyata dari proses-proses malah wangi disewinkan pak jadi dikasih kontumen apa mendanyakan haknya cukup di materinya tidak kabur atau hal gitu biasanya mereka tidak langsung dibangun jadi dia mungkin tantangan boleh di tapi mereka tidak jualan jadi kita tanya mana nih yang lainnya namanya itu dari saya bedanya dengan komersil atau BPNI ini pertama jadi perumahan atau BPNI itu pasal ada rumah segera keluar jadi sebenarnya agak sulit pak kalau harus dibangun dulu ya waktu mau dulu jadi kalau dia merasa mana dia tidak akan ada akad pak dia tidak akan ada mulai akad bangun juga ngangkat-ngangkat semua baris juga ngarang di jalan kalau itu tidak ada oke BPNI ini pertanyaan mungkin yang penting kunci kunci ke bisnis property di pandemi ini bisa-bisa berjalan baik BPNI bisa dengan diniati apa penting kunci satu sih pak kita membaikin untuk pembukaan kesini apa karyanya online itu juga berpengaruh pak tapi online itu menurut saya pak tidak terlalu banyak berdampak dengan ini pak kejualan karena untuk rumah sendiri itu mereka tuh harus ada perdekatan personal pak mereka harus lihat sentuh dulu rumah ini di nabar-rabar ini karena ini keputusan mungkin sekali sempur hidup jadi mereka tuh gak segampang itu beli baju gini-gini iklan wah bedah ini juga ini juga murah itu harus komitmen kecilannya pak kita harus siapin komitmen kayak bapak monika pak komitmen nih di awal hitung-hitungannya pasnya jadi kita siapin hitung-hitungannya dulu udah masuk komitmen gitu jadi itu yang pertama terus yang selanjutnya itu ya kita perbaikin lokasi proyek itu sih kalau kita juga lebih nyaman keindahan karena sekarang tuh setelah saya perbaikin proyek saya model rumah juga saya perbaikin model rumah saya perbaikin lokasi jalan semua yang kita perbaikin itu malah banyak kalau security itu di makasih mereka tertarik kita susun lagi pak jadi rumah saya masalah itu saya susun se-canti puni pak rumah memang gak besar cuma saya tuh kalau bapak lalu saya tuh siapin tips yang buat rumah yang gak harus begini besar gimana sih caranya biar kelaisan jadi bagus nice kayak misalnya lagi kan disini juga mungkin itu nah ini menarik juga tips gitu kan jadi kan ada yang bagi yang mudah-mudahan mudah gitu kan tapi intinya masyarakat perlu ketika beli rumah gitu konsumen ini kan beli rumah sebagai pengembang itu pasti kan ada masukan harus seperti apa sih gitu kan kalau mau beli rumah itu kan jadi infoparty itu itu yang jelas itu balikin ke kita apa seneng ya ada yang seneng emang deket kotak ada yang seneng emang kalau mau di rumah tuh jauh 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 dari kemampuan dari kemampuan mereka pengen beli rumah apa sih alasannya 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 karena ini belum pilih aku jadi mereka selama ini masih ngontrak kecilan kontrakan dengan kecilan rumah saya beda tipis bagaimana harus ada yang mau iya contrak saat 12 juta 8 juta setahun terus 9 juta setahun nah sebenernya kalau misalnya itu dia harus lebih dari kecil juga kan sekitarnya alasannya lebih ke karena mereka belum pilih rumah iya pas kita nikuman itu mereka masuk mereka udah punya kecilan dekat mereka itu umur-umur buat kecilan itu boleh jadi bukan karena mungkin lokasi nya dekat view nya apa itu 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 tapi tapi lebih enak kenapa kita bangun rumah em apa sih nanya itu perumahan lingkungan lingkungannya terjaga ya lebih fasilitasi bagus kalau rumah di rumah di rumah itu lebih terjaga karena sebenernya sih kenapa enak lingkungan lu karena kita bisa teratur dan kembangnya lebih besar oke yang terakhir yang mungkin ini mungkin harapan ini harapan dari pengembang property sendiri ke depan itu akan seperti apa itu misalkan ya ke depan ini masih terakhir ke depannya seperti apa ini yang harapan itu itu salah satu minat buat para investor investor atau orang yang gini aset itu di rumah jadi rumah itu rumah rumah punya punya banyak orang di sana mungkin orang yang mungkin orang yang tidak mampu bisa untuk anak ibu juga semoga sih kalau orang sudah ke edukasi sudah bisa lebih banyak pilihan dari pemerintah sendiri dan juga dari bank mungkin bisa lebih banyak kuatannya dan mempermudah persyaratan persyaratan karena di sini banyak banget yang mungkin dia punya wawah tapi pekerjaannya mungkin berikut itu tercatat mau apa itu mereka itu ya pencualan FN atau konges keras cuman bukan ini program pemerintah di satu wang atau satu pasangan tapi peraturan pemerintah terhadap pengembang properti gimana? kalau di pemerintah itu setiap bang itu saya tahu misalnya DPN berapa 100.000 terus DL berapa ini kita juga itu berdua juga apa saya juga sama mengembang lain jadi kalau orang sudah tutup habis jadi perbedaannya sama seperti itu misalnya 1 juta sama itu dimanji Pak suhawe si padang jadi masar-pasarnya sekarang mendatih yang semestinya kalau di daerah-daerah saja saya tidak perlu ada online marketing di Bekasi atau di LTP di Bakun besoknya laku karena sekarang yang cuma adalah bunga mereka stabil di kalau konfensional naik akan naik naik terus juga dijilat bisa diantun jadi tidak terlalu kita juga 50 juta jadi kalau mas persyaratan 50 juta terus dijilatnya 900 juta sekarang bayanginnya 900 juta mungkin sekarang terasa tidak tapi bayangin kalau 10 tahun lagi 900 juta jadi berapa sih dulu japan 2008 kita mengatakan 50 juta itu sudah banyak 50 juta, 100 juta itu sudah bisa berapa saja tapi sekarang kalau kita tidak 100 juta tidak apa sih tidak apa sih tidak apa sih jadi pemerintah di tengah pandemi juga ada perhatian juga bukan ya sistemnya ada mungkin konsumen-konsumen itu itu memang ada option ya option penggunaan mungkin tracknya agak buruk di dulu karena mungkin mungkin ada kemungkinan ada sih kita bisa banding kemungkinan 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 nah gimana harapan ini terbang sudah tertarik kalau untuk saya atau yang terbiasa yang penyakannya seperti itu termasuk tadi kan ada dari kesehatan selalu pengembang juga berharap pemerintah itu mungkin bank mungkin kan perbankan bisa mungkin persyaratannya bisa di ini ya ada ada pemetihan ada apa gitu Biasanya juga Pak-Juai, Pak, kan berada-ada, masyarakat-masing yang ini, umurni, masyarakat terbatas Nah, biasanya itu dikompensi, Pak, kamu istri gede-gede berapa, nanti berbeda itu Tapi kan nggak berasal Pak, kalau kita akan gede-gede komitmen gitu Nah, cuman orang itu ya, Pak, balik-balik, tapi Pak, misalnya berapa tahun ini? 900 ribu Ya, makanya saya, karena nih, kalau misalnya 900 ribu, 20 tahun, saya ingat hanya 20 tahun Kalau itu sedang berada di bank, kalau misalnya 10 tahun ya, berarti 900 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu Nah, orang-orang itu pada takut, kayak, 20 tahun, saya harus membangun cucian gitu Nah, cuman ini, ini mau gimana pun ya, kalian gitu, hidup sampai akhir-akhir Pasti harus ada biayanya ke tempat ingat, mau dimanapun Nah, kayaknya saya bingung di situ, kenapa orang ini kok nggak mau coba-cuman, nggak Cuman dulu, Pak, gitu Karena mainnya nih, kalau kita bandingin, 900 ribu, 900 ribu, kalau di bulan Kalau dibagi 30 ribu, cuma 30 ribu Sedangkan anak-anak berada di sana kopi, berada di situ Jadi itu tantangannya ke depannya Nah, Arnya Ticila lebih mulai dari kopi, berada di situ Nggak, nggak kena juga Pak, nggak kena juga Oke, Kang Hanif, masih banyak nih Atas waktunya udah berkesempatan hadir kan, di FGD kita, Kang Eri juga nih Mudah-mudahan bisa berminat dengan penjelasan dari Kang Hanif tadi Bisa ngambil juga nih nanti kan gitu Masih sudah berapa? Masih sudah berapa? Banyak di mana-mana Bisa satu itu, bisa Nanti kita ketemu lagi, gilaan kesempatan dengan gilaan gilaan ya konten yang berbeda lah, program berbeda gitu Oke, Halo Sobat Jurek Tadi kita sudah mengelas Seperti apa tantangan Bisnis property di Kang Hanif saat ini kan, dari mulai keinginan konsumen Terus juga Tantangannya dari pengembang Terus solusinya, harapan seperti apa ke depan Terima kasih Nanti kita ketemu lagi di lain waktu Terima kasih Selamat menikmati